Terima kasih. Kenapa kamu pukul? Dia selingkuk, Pak. Tim Tiger melaksanakan patroli untuk menjaga kamtikmas selalu kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Kami mendapatkan laporan masyarakat melalui hotline Tim Tiger tentang adanya tindakan KDRT yang terjadi di wilayah PLTU. Tim Tiger pun langsung menuju lokasi yang dimaksud. Tidak, model tangganya tadi saya lihat mana sih, itu yang laki-laki tadi. Itu tangga-tangga. Di lokasi yang dimaksud, kami mencoba bertanya kepada warga sekitar di mana pelaku KDRT tersebut tinggal. Ini motor ya, Nek? Nah, kalau gitu, yang jubur ke sini. Nek, ini motor bukan? Orang baru kali ini. Di sini, orang baru dia. Ya, ya, benar. Kamu orang-orang apa di sini nggak mungkin, ya kan? Aduh, ya. Oh, nomor 2. Ini, oh, kira-kira ini, oh. Nih. Oh, RTA. RTA. Eh, bu, pisau. Taro! Itu bukan? Itu ya? Ini bukan. Tunggu, nanti ya? Ini bukan? Iya. Tidak, Pak. Kami langsung meminta keterangan terhadap korban, apa yang sebenarnya terjadi. Setamnya korak. Apa? Setamnya korak. Mama, masuk dulu, mama, masuk dulu. Kasih, kata-kata, dengar. Makasih, kata-kata. Wah, obeng, Pak, mau ditusuk. Wah. Oh, mau disuk, ayah? Kunci. Kenapa, mbak, mbak? Kenapa? Tumpah, dari pak. Kapan? Malam apabila, ya. Tindakan kekerasan tersebut memang benar terjadi. Bahkan istrinya sebagai korban sampai tidak bisa berdiri. Tindakan kekerasan tersebut. 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 Tidak bisa di stader, Pak. Pakai kau gilang. Tidak bisa. Sistrimu loh, sampai tidak bisa jalan kau. Tidak sebut. Tidak bisa apa? Tidak kasih kau uang kali? Kau yang bekerja. Pukul berapa tadi? Tidak pakai tangan. Pakai tangan? Kenapa kamu pukul? Dia selingkuh, Pak. Selingkuh sama awing. Sama siapa? Terus bilangnya sendiri suami siapa. Terus kamu pukulin? Kamu udah nikah belum? Itu istri saya. Resmi? Resmi. Mana suratnya? Bilangin aja istri saya. Suratnya mana? Sama bini saya. Resmi berarti? Kamu nikah? Kenapa dipukulin? Bagaimana? Bagaimana? Pukulin pakai apa? Tandang satunya pinggirin, Pak. Itu pakai magicom. Magicom kan sakit baksa. Hal ini gimana ini? Itu memang kayak gitu, Pak. Pak, enak, 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 Pak. Di magicom kan bawa? Pakai itu, muku lu, Pak. Tutupnya itu, tutupnya aja udah. Nah, bawa. Semuanya, Pak. Pak, cek kamu itu. Pak, balik kerja. Kalau balik kerja itu ngapin, tuh perempuan. Itu istri lu. Bukan masalah itu, Pak. Pakai apa lagi, Pak? Pak, lalu nggak? Pak, lu lihatin, Pak. Kayu, kayu. Pak, dia laku sendiri. Menurut pengakuan pelaku, dia emosi karena istrinya berselingkuh. Banyak cara lain untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka. Apabila menggunakan kekerasan, efeknya akan seperti ini. Pihak istri melaporkan terhadap pertugas, dan pelaku bisa terjelat hukum. Pakai itu, pancinya ya? Pak, pancinya ya? Buka itu, buka. Ya, ini gini, gini. Tidak ada, tiba ada. Mas, dia tutupnya, lho, Pak. Ayo, ayo. Dari bilang. Ayo, ayo. Bukannya nggak ngomong. Loh, Lian, takut jatuh, takut jatuh. Ayo, takut jalan. Tau-tau udah lengkap. Pak, cek otak kok. Weh. Hah? Berapaan aja, bisa melaporkan dulu, tuh, coba. Tidak, sehalu. Hah? Nah, buktinya sampai lumpuh dulu gitu. Bukan, anak. Sampai lumpuh kok. Apa, Pak. Itu sampai lumpuh, susah berdiri-sendiri. Kayak ngomong, istri lu, istri lu itu cacat, lu bikin, di sejalan lu ya. Itu kan istri, lu, akhirnya pelaku, beserta korban, kami amankan ke Polaris Metro Jakarta Utara. Guna pemeriksaan lebih lanjut. Menindaklanjuti laporan para supir truck yang melintas Jakarta Utara dan juga sesuai atensi Kapolri terkait pemberantasan premanisme dan pungli. Tim Tiger melaksanakan patroli di titik-titik rawan terjadinya pungli. di wilayah Cilinjing, tepatnya di pos 9, kami masih mendapati seorang pria yang melakukan pungli. Berapa lho? Baru-barusan, karena macet, makanya saya keluar, Pak. Karena macet, karena macet. Emang apa? Kalau macet? berapa lho? Tidak, Barusan, Pak. Diri? Iya, simpul. Iya, baru, simpul. Hei, supir mintain berapa? Rp2.000 itu. Rp2.000? Rp2.000? Alasan untuk membantu, mengatur arus selalu lintas di wilayah tersebut, tapi tetap saja mereka meminta upah. Supir itu uang jalannya cuma sedikit. Kalau lagi minta-minta kayak gitu. Nah, oh itu belum. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kami juga masih mendapatkan pelaku pungli. Kamu dari jam berapa? Baru. Itu apa itu? Ya ini fungsinya buat apa ini? Fungsinya buat apa? Jasa, Dan. Hah? Jasa. Fungsinya buat apa? Ini jaga sepajangan dia lewat. Ini? Jaga? Iya. Jaga bagaimana? Coba praktekan. Perhatiin, perhatiin. Ya kan? Ya, kita begini. Jasa, saya. Aku jasa. Tidak. Enggak kasih duit? Enggak apa, Dan. Hah? Enggak lepetokin itu. Hah? Enggak lepetokin. Hei, udah dapet apa? Keluarin semua. Sudah? Keluarin. Iya, keluarin semua. Para supir banyak yang mengeluh tentang keberadaan mereka. Karena tindakan yang mereka lakukan ini terkadang juga dengan cara memaksa dan tidak ragu dengan kekerasan. Itu bukan jasa, ngerti tidak? Tidak ada jasa namanya seperti itu di Ketigaan Dimitangin. Pelaku pungli ini kami amankan terlebih dahulu ke Polores Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih.